Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah ini Mudah-mudahan nikmat iman, islam serta kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian Teman-teman sekalian Saat ini kita coba ingin menjawab beberapa pertanyaan dari temannya Tentang bagaimana hukumnya berkorban atas nama orang yang sudah meninggal atau si Mayit Nah kita sudah menyediakan beberapa referensi dan sudah kita rangkum Sekalipun nanti juga ada yang kita baca dari kitab aslinya Nah pertama kita coba membuka di dalam kitab majmuk Jadi bisa dilihat di layar dan teman-teman sekalian bisa untuk men-screenshot Agar supaya nanti menjadi mudah untuk perbandingan ketika kita membutuhkan dakwah di tengah masyarakat Menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat di masalah yang sama Kitab majmuk kita tahu bahwa ini karya besar dari Syekh Nawawi Termasuk Syekhoni di dalam mantap syafi adalah Nawawi Rofi'i Kitab ini meng-syarai kitab muhadab kita tahu Muhadab adalah karya besar dari Syekh Abu Ishak Syekh Rozi Bisa disimak Jadi kalau ada seseorang ini berkorban atas nama orang lain tanpa izin Maka ini tidak sah Dengan demikian apabila ada izin Orang lain yang masih hidup maksudnya Maka ini hukumnya sah kalau ada izin Sedangkan kurban di atas namakan orang yang sudah meninggal Ini kalau mengikuti pendapat Abu Hassan Al-Abadi Ini hukumnya buleh Dan sah atas nama orang yang sudah meninggal Kenapa? Kata beliau karena ini adalah Kurban ibadah-ibadah yang tawdumun Yang di dalamnya menyimpan nilai-nilai sedekah Ini hukumnya sah atas nama mayit Pahalanya bisa sampai menurut ijimah ulama Apa kemudian yang digunakan hujah oleh Abu Hassan Al-Abadi Bisa disimak Ini pengakuan dari Saidina Ali Bahwa Saidina Ali pernah berkorban dua kambing Dua ekor kambing untuk beliau Rasulullah Di atas namakan Rasulullah Dan dua kambing untuk beliau sendiri Kemudian beliau mengaku bahwa Rasulullah pernah memerintahkan kepada beliau Agar supaya ketika berkorban ini ada hewan yang di atas namakan Rasulullah Kemudian oleh Saidina Ali ini dilakukan selama beliau hidup Ini ketika korban selalu saja ada yang disisihkan atas namakan Rasulullah Nah hadis ini luar biasa Kualitasnya diriakan oleh Abu Dawud Bahkan Imam Bayhaki disambing beliau meriwayatkan Ini beliau juga menyampaikan bahwa hadis ini adalah Bisa digunakan untuk galil Bahwa berkorban atas nama mayit Orang sudah meninggal Ini hukumnya adalah sah Ini kata beliau Kemudian kita dukung ibarat itu dari Asnal Matolib Jadi Asnal Matolib ada sembilan jus Karya besar dari Syekh Zagaria Langsori Mengsyarai kitab Raudud Tolib Raudud Tolib ini karya besar dari Syekh Ismail Al-Mukri Al-Yamani Bisa dibuka di Jus 3 Jadi Jus 3 Bab Uthiyah Jadi disana Jangan bisa disimak teman sekalian Kita tidak akan membaca keseluruhannya Jadi kita ambil dari Nah yang akan kita sampaikan ini adalah Bahwa Khilaf ulama syafiyah Tentang keapsan dan tidak Berkorban atas nama mayit Ini apabila di dalam Uthiyah tatawuk Jadi apabila ada orang Yang bernadar Untuk melaksanakan kurban Kemudian belum sempat dilaksanakan Dia meninggal Dan dia tidak wasiat kepada Aliwaris maupun siapapun Untuk tangfit atau melaksanakan wasiatnya Jadi tidak wasiat Bagaimana ini kemudian Kalau ada orang mengkorbankan Atas nama mayit Kalau ini ulama sepakat Hukumnya Ini kalau Apa Si mayit ini mempunyai kewajiban Untuk Untuk Berkorban Nah Berikutnya akan kita topang Dengan Kulyubi Jadi hasyiatani Kulyubi Umairah bisa disimak di layar Jus 4 Dalaman 256 Tidak akan kita baca Mulai awal Kita hanya menekankan Waqol al-Rofi'i Yang paling bawah itu Faya mbahi ayaku alahu Wa ilam yusi Li anna ha durbun minasodaku Jadi tidak hanya Abul Hasan al-Abadi Ini kalau Madhab Syafi'i Tapi ulama-ulama Yang lain diantaranya adalah Saykhoni Yang satu adalah Imam Nawawi Yang ini adalah Imam Rafi'i Imam Rafi'i juga mendukung Sekalipun tidak wasiat Maka kurban Atas nama Mayit Ini juga Hukumnya Elatnya sama Seperti Abu Hasan al-Abadi Karena kurban adalah Durbun Minasodaku Kemudian kita Tengok di Madhab lain Ini di mausu'ah Mausu'al fiqiyah Bisa disimak Tidak akan saya baca Dari awal Langsung kita ke Fadha'bal Hanafi'atu Bisa disimak Di baris kedua ketiga Wal maliki'atu Wal Hanafi'atu Ila jawazi tathiyah anhu Jadi tiga mantap ini Justru Sepakat Tidak seperti Safiyah yang khilaf Ini sah Berkorban Atas nama Mayit Sekalipun tidak wasiat Ila'anal maliki'ah Da'ajazudalik Malkaruh Hanya saja Kalau maliki'ah Ini hukumnya Sah, bulih Tapi makruh Wa'inna ma'ajazuhu Li'anal mauta La'yamna utak Kurub Andil mayit Ghamafi sodakoh Jadi Elatnya sama Karena Kurban adalah Bukan Ibadah Mahdoh Akan tetapi Ibadah Ibadah Badaniah Mahdoh Bukan Tapi Ibadah Yang Apa Sya'ibah Disana ada Ibadah Badaniahnya Tapi juga Bercampur dengan Ibadah-ibadah Maliyah Ibadah yang Tawdomun Terhadap Sedekah Kepada Orang lain Nah Kemudian bagaimana Tentang akikoh Apakah sama Hukumnya adalah sama Jadi akikoh Ini juga terjadi khilaf Kalau di dalam Madhab Syafi'i Ada mengatakan Sah Ada mengatakan Tidak Kalau tidak Wasiat Kalau wasiat Hampir sepakat Ini hukumnya sah Kalau tidak Wasiat Ini ada Pendapat-pendapat Yang bisa dipertanggungjawabkan Yang kuat Bahwa akikoh Atas nama main Ini hukumnya juga Sah Dan takou Juga sampai sah Nah Barangkali Demikian yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan ini membawa Pencerahan bagi kita sekalian Paling tidak menjadi pembanding Saya akhiri Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!